Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah Ta'ala Yunzilul Ma'unatah Menurunkan pertolongannya Ala Qadril Ma'unati Sesuai dengan kadar Yang diperlukan Dan Allah Menurunkan kesabaran Ala Qadril Balai Sesuai dengan kadar Cobaan yang diterima Hadis ini menjelaskan Kepada kita Bahwa Sunnah Tullah Bahwa Allah itu Sangat-sangat Adil Allah itu Menurunkan Ma'unah Pertolongannya Sesuai dengan Yang dibutuhkan Hambanya Allah menurunkan Allah menurunkan Kesabaran kepada Seseorang Sesuai Dengan Kadar Balak Yang ditimpangkan Allah Kepadanya Jadi Jadi Tidak ada Yang namanya Neopos Gusti Allah Ya Allah Saya Tidak mampu Kalau dicoba Begini Itu Apa Antara Mandol Dari Kuli Batu Pak Kekuatannya Kekuatannya Angkatan Semen Tidak Kuat Pak Konca-konca Kuat Tidak Kuat Tidak Itu Mandol Kalau Allah Tidak Memberikan Cobaan Itu Sesuai Dengan Kadar Kesabaran Yang dibuatkan Allah Jadi Allah itu Memberikan Cobaan Sesuai Dengan Kadar Kesabaran Orang itu Jadi Ini Orang Resul Itu Atas Dirinya Ya Makanya Termasuk Mujizat Setiap Nabi Pasti Dikasih Mujizat Tapi Tidak Sama Pak Kenapa Tidak Sama Sesuai Yang Dibutuhkan Saat Itu Contoh Umpamanya Ya Zaman Nabi Musa Nabi Musa Itu Kan Apa Umatnya Ahli Seher Ya Yang Dipakai Biasanya Nyehir Sesuatu Jadi Ular Tampar Jadi Ular Ya Ini Yang Dikumpulkan Oleh Fir'on Maka Allah Memberikan Mujizat Kepada Nabi Musa Berupa Tongkat Nah Tongkat Ini Kalau Disuruh Allah Lemparkan Jadi Ular Besar Memakan Ular Kecil Ini Di Perintah Negar Di Perintah Masih Diku Dikepuno Tidak Bisa Pak Ya Termasuk Nabi Musa Dan Balat Tentaranya Itu Dikejar oleh Fir'on Dan Balat Tentaranya Sampai Sampai Di Tepi Laut Tidak 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 Jalan Ya Nah Tongkatnya Ini Dipulkarin Laut Jadi Jalan Umpam Ini Gaji Perintah Tidak 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 Tapi Berarti Kalah Nabi Musa Contoh Ada Cerita Di Beberapa Kitab Begini Nabi Musa Itu Sakit Perut Ini Dokter Enak Sakit Perut Minta Kepada Allah Ya Allah Saya Ini Sakit Perut Mohon Engkau Sembuhkan Musa Di Depan Rumah Ada Pagar Itu Kan Banyak Tumbuhan Godok Digodok Diminum Sembuh Setahun Lagi Sakit Didelak Nunggu Depan Rumah Masih Ada Pohon Itu Masak Diminum Tidak Sembuh Pisan Pindu Diambil Lagi Yang Masih Ada Dimasak Diminum Tidak Sembuh Sampai Tiga Kali Tidak Sembuh Wah Tidak Ya Allah Ya Allah Saya Ini Sakit Perut Sudah Ngambil Pohonan Itu Sudah Ngambil Apa Ata Namanya Dipagar Itu Saya Masak Kok Tidak Sembuh Sih Ngongkong Sopo Ya Aku Tidak Ngongkong Semacam Itu Dulu Sembuh Dulu Itu Kamu Saya Suhu Untuk Masak Tanaman Itu Saat ini Tidak Saya Suhu Tidak Bisa Itu Mujizat Jadi Oleh Karena Itu Insya Allah Balak Cobaan Yang Kita Terima Pasti Sudah Diukur Oleh Allah Ya Jadi Termasuk Pertolongan Yang Diberikan Oleh Allah Ya Itu Pasti Sudah Diukur Oleh Oleh Allah Jadi Jangan Sampai Kita Bingung Bingung Apalagi Suudhan Sama Allah Ya Ini Sudah Hampir Isya Karena Makanya Kita Di Luar Bisa Disiapkan Nanti Mudah Mudah Sedikit Ini Dibarengi Hidayah Aliyah S.W.T Mudah 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 Segala Hajat Kita Dikabulkan Allah Segala Kesulitan Kita Dibantu Oleh Allah Mudah Mudah Anak Kita Menjadi Anak S.W.T Taat Kepada Allah Patuh Kepada Kedua Orang Tua Terima kasih Keturunan Mudah Mudah Yang Jodoh Mudah 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 Yang S.W.T Mudah Mudah Diantara Kita Keluarga Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Sedang Sakit Baik Di Rumah Sakit Maupun Di Kediaman Mudah Mudah Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan kebaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang yang mendolimi kita Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah